Kekacauan mulai mengoncang Commonwealth, masyarakat di sana memberontak akibat dari ulah putra Pamela Milton yaitu Sebastian Yang dipicu oleh surat kabar hasil konspirasi Kelly, Connie dan teman-teman mereka Surat kabar tersebut membongkar habis-habisan kebobrokan Commonwealth dan tabiat buruk Sebastian Milton Anak longkrong untuk kalian yang sudah menyaksikan episode 17 dan 18 musim ke-11 The Walking Dead Terasa jika kedua episode ini berfokus pada Pamela Sebastian anaknya dan goncangnya Commonwealth Namun apakah dua episode ini dan karakter Sebastian Milton dalam series dan komiknya sama? Jika memang berbeda apa yang membedakan karakter dan kisah Sebastian Milton dalam komik dan serisnya Hal mendasar yang membedakan adalah bahwa Sebastian Milton akan tetap hidup sampai kisah dalam komiknya selesai Konten berikut ini berisi spoiler Untuk anak nongkrong yang tak suka spoiler silahkan skip dan nikmati konten kami yang lain Anak nongkrong sebenarnya karakter Sebastian Milton dalam komik maupun serisnya tidak berbeda Bahkan hampir 100% mirip Dalam komiknya pria ini adalah orang yang manja, sok berkuasa, semaunya dan sangat egois Yang merasa bebas melakukan sesuatu karena kekuasaan ibunya Lain dari karakter gubernur, alpha maupun nigen yang punya alasan kuat untuk menjadi jahat Si Sebastian ini digambarkan sebagai orang yang tak bertanggung jawab Dan kita sama sekali tak diberikan empati pada Sebastian sehingga berharap agar karakternya cepat-cepat dilenyapkan Dalam komiknya selain sok banget, Sebastian ini digambarkan sebagai seseorang player Ia memacari dan menggoda banyak wanita termasuk Yumiko Hal ini agak berbeda dengan versi serisnya Sebastian tak digambarkan sebagai seorang player Dalam komiknya pria ini juga merasa jika ia memiliki anil besar dalam membangun Commonwealth Padahal sebenarnya ia tak melakukan pekerjaan apapun Selain membuat onar Ia seakan mengalami delusi sebagai seseorang yang turut andil dalam membangun Commonwealth Mirip seperti dalam serisnya ketika mulai terjadi huru hara di Commonwealth Rick mencoba membantu Pamela dan Sebastian untuk menyelamatkan mereka dari amukan masa Rick meminta mereka untuk melarikan diri ke Greenfield Namun Sebastian tak percaya dengan Rick Ia mengatakan bahwa rakyat Commonwealth tak mungkin memberontak pada pemerintahan keluarganya Rick geram dengan hal itu dan mengatakan pada Sebastian Jika rakyat Commonwealth membenci ia dan ibunya Karena mengambil keuntungan dari orang-orang dan memperlakukan mereka seperti sampah Akhirnya Pamela dan Sebastian dibantu oleh Max menuju Greenfield Mereka harus melewati hutat Mereka bertemu dengan Paul, Carp, dan rombongan yang lain Rick mengamanatkan pada Yesus untuk mengawal Pamela, Sebastian, dan Maxwell Setelah para pemerontak mulai berkurang, Pamela, Sebastian, dan tentara malah menuduh Rick melakukan konspirasi karena ia ingin mengambil alih Commonwealth Pertarungan antara dua kubu pun terjadi Sampai Rick melakukan pidato bahwa mereka harus menyelamatkan diri dari Pamela Mercer kemudian turun tangan dan menangkap Pamela Sementara untuk versi serisnya dalam episode ke-18 Huruhara disebabkan oleh rekaman yang dilakukan Max secara diam-diam ketika Sebastian mengatakan hal-hal buruk tentang pemerintahan Commonwealth Rakyat menjadi geram ketika Eugene memutar ucapan Sebastian saat ia akan memberikan pidato untuk kepemimpinannya di Commonwealth Huruhara itu diperparah dengan sabotasi dari Roman Calhoun dan Stephanie yang membunuh beberapa pekerja Commonwealth Menyebabkan mereka bangkit menjadi walker dan menyerang orang-orang di tengah huruhara Kembali lagi dalam versi komiknya karena ibunya telah ditahan Hal ini menimbulkan dendam membarah dalam hati Sebastian Ia masuk ke dalam kamar Rick dan menodongkan pistol padanya Ia mengatakan bahwa Rick telah mengacaukan apa yang telah dibangun dengan susah payah oleh keluarganya untuk Commonwealth Sebastian kemudian menembak Rick dan menewaskan pria itu Sebastian tak dapat lari Dua hari kemudian Mercer menangkapnya dan memenjarakannya Carl mengunjungi pria itu Ia sebenarnya bisa saja membunuh Sebastian Namun tak ia lakukan karena penjara seumur hidup adalah penyiksaan yang lebih kejam dari pembunuhan Sampai komiknya tamat Sebastian dikisahkan tetap mendekam di penjara Sampai ia menjadi pria dewasa dan menghabiskan sisa hidupnya di sana Berbeda dengan komiknya dalam versi serisnya Di episode 18 musim ke-11 Sebastian dimangsa oleh walker Ketika huruhara terjadi Saat itu ia ingin mengejar Max karena telah mengacaukan segalanya Sebastian mencoba mendorong Max ke walker Namun Eugene melamatkan dan mendorong walker ke arah Sebastian Sebastian mencoba meminta pertolongan Namun orang-orang hanya menyaksikannya saja Dan tak ada satupun yang mau menolongnya Sampai walker memakan dagingnya Setelah itu barulah Judith menembak walker dan menghentikannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!